Intro Assalamualaikum sahabat fairplay Komite Olimpiade Internasional atau IOC dan Panitia Olimpiade Tokyo 2020 tetap bersikeras untuk menggelar Olimpiade 2020 di luar jadwal semula yakni pada tanggal 24 Juli hingga 9 Agustus mendatang Hal ini memicu kontroversi dan mendapat sorotan negatif dari berbagai kalangan atlet maupun Komite Olimpiade Nasional atau NOC yang meminta Olimpiade Tokyo 2020 ditunda atau bahkan dibatalkan Meskipun pada akhirnya, pada hari Minggu kemarin tanggal 22 Maret 2020 IOC mulai melunak dengan mengevaluasi ulang rencana perhelatan Olimpiade 2020 IOC menetapkan tengkat waktu bahwa keputusan akhir soal penyelenggaran Olimpiade 2020 akan diumumkan dalam 4 minggu ke depan seperti yang dilansir oleh Bola Sport Sementara berbagai opsi yang tengah dipertimbangkan IOC satu negara sudah membulatkan tekat untuk mundur dari ajang yang digelar 4 tahun sekali tersebut Kanada menjadi negara pertama yang memastikan diri tidak akan tampil pada Olimpiade 2020 jika tidak ditunda selama 1 tahun Kanada mengkhawatirkan kesehatan para atlet apabila tetap berlatih di tengah ancaman pandemi penyakit seperti yang dilansir oleh The Guardian Bukan hanya Kanada, Australia dan Selandia Baru juga akan memilih untuk mundur Australia telah memberikan instruksi kepada para atletnya untuk bersiap-siap menghadapi Olimpiade pada 2021 Sementara Selandia Baru berencana memboikot pergelaran Olimpiade 2020 jika tetap dilangsungkan sesuai dengan jadwal semula Banyak negara yang pusing dengan keadaan saat ini di mana penyelenggaraan Olimpiade 2020 tidak ditunda atau dibatalkan berbeda dengan salah satu pemain ganda campuran asal Indonesia yang juga merupakan juara Yonex Al-Englan 2020 baru-baru ini Praven Jordan nampaknya begitu siap sekali dengan kejuaraan Olimpiade tahun ini Hal itu terbilang wajar karena Olimpiade merupakan salah satu kejuaraan paling prestisius karena kejuaraan ini juga digelar hanya satu kali dalam 4 tahun Hal ini diketahui lewat wawancara eksklusif Praven Jordan oleh CNN Indonesia Ditanya soal mitos juara Al-Englan tidak bisa juara Olimpiade di tahun yang sama Praven menjawab dengan tegas Sebelum hasil bisa dipastikan tentu ia tidak mau terpaku pada anggapan itu Ia akan membuktikan bahwa hal itu cuma mitos dan memang Olimpiade memang salah satu target terbesar Praven Praven Jordan dan Melati Daiva Octovianti memang merupakan ancaman terbesar bagi pasangan ganda campuran lain Hal itu terlihat dengan pencapaian mereka keluar sebagai juara All England tahun ini dan juga pada tahun lalu Praven dan Melati berhasil meraih dua turnamen Eropa yakni French Open dan Denmark Open Super 750 Semoga saja apa yang ditargetkan Praven bisa tercapai Amin Terima kasih telah menonton! Super 8! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.